Nah sekarang di depan gue ini udah ada ikan bandeng sambal mata begitu Yang mana nanti ini ikan bandeng setelah gue cicipi Gue pengen Ray untuk merikuk ikan bandeng sambal mata ini Kenapa gue pilih ikan bandeng sambal mata? Karena Ray itu rada-rada gendeng Karena ada sama-sama deng jadi dia harus cobain begitu Nah jadi ini ikan bandengnya ini udah nggak ada durinya ya Udah cabut duri Tapi bukan presto juga katanya kayaknya cuma hanya dicabut aja durinya gitu Biar nggak tertusuk di mulut Iya karena bandeng itu terkenal banyak durinya Jadi kalau dimakan itu nggak hati-hati bisa kena mulut dan menyakiti mulut gitu Kalau Ray juga sama sih sebenarnya Mulutnya banyak durinya Suka menyakiti hati Jadi kalau dari kerasa oke gak? Dari rasa oke karena gue senang sambal mata ya Tapi masalahnya disini ada durinya Oke Gue akan challenge Ray untuk masa persis begini Tapi tanpa durinya Kalau ada aja durinya satu aja gue rasain Lihat nggak boleh masuk kamar Oke Jadi Apalagi nih? Hari ini gue mau challenge kalian untuk memasak bandeng presto mata Eh bandeng sambal mata Bukan bandeng presto Tapi yang cabut tulang Terparah Tersulit Dan ter-PR Isi kali ini harus bikin lebih enak Dan tetap 20 menit Tidak lebih dan Tidak kurang Aduh ini challenge yang bener-bener aku Iya males banget Karena apa Dari namanya aja bandeng gitu ya Mari Siap Tidak boleh pedas nih ya Harus buat yang sesoh mungkin Tidak terlalu pedas dan tidak terlalu hambar Mati Aduh Kita hari ini dapet challenge bandeng sambal mata Bener-bener menurut saya ini challenge terberat lah Yang diberikan bapak buat saya dan ibu Dimulai dari sekarang Ini tulangnya Kita dulu Kita harus cabut tulang dulu nih bu Sebelum cabut tulang Ingat kita harus Menginikan dulu pakai lemon Mari nasi dulu ya Supaya kita Jangan bau amis Nah ini lemonnya nih Bukan begini Ini mah buat minuman ya Ada lemon gak lemon Ambil 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 Ini mah buat yang garnish Tidak dulu nih jangan lorong Tidak dulu Ini mah buat yang kayaknya Yang kayak di gelas gitu loh Nanti gak mas? Ini sekan bulet ya Karena itu kepotong Jadi dia gini Tuh Dia gini nih Nih beda Dengan begini nih Begitu kita gini kan Lihat nih Airnya tuh Ngucur kan? Betul bu Lihat gak bedanya? Lihat bu Paham gak? Paham Semua ada ilmunya? Iya Tuh Lebih banyak Lebih ngucur Dia kayak keran Ngucur tuh Lagi Gak mungkin ke asaman mas Karena ini bukan buat dimasak Ini itu untuk menggaringkan Yang mana nantinya kita bilas Ini bukan buat dimasak Jadi mau sebanyak apapun Gak akan Abis ini kita airin apa lagi? Maksud kita ngulap ini bu Bukan Kan ini belum nih Garam Nah udah begini tuh Baru kamu bilas Sambil kamu bilas Ibu mau bikin ininya Bikin apa? Bulak Bulak Garni Siapa? Bumbu Siap Nah ini tuh Lihatin Tatakin serbet Dia gak boleh Gak boleh ini ya Dia gak boleh Langsung kena ubin atau kaca Nanti dia pecah Berarti gak mas Rehan? Berarti ibu Kenapa kita ulek? Gak di blender mas Rehan Karena biar makin mantep bu Karena blendernya gak ada Ini malah becanda Berdua disuruh masak Ini bukan becanda Aku lagi ngajarin ini Rehan Disini bukan tempat belajar Siapa? Jadi tidak ada belajar-belajar disini Langsung masak Siap Harus langsung expert Siap Profesional Siap pak Siap Siap Ini kok sampe getar begitu Ini apa nih? Mau tau apa? Ini ngiris Bawang merah bapak Lo kalau menirisnya begitu Harusnya gimana pak Yang profesional loh Tak 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 Gitu Enggak itu buat di ulek Buat ulek Sambal mata Mas Rehan nih Kalau buat di ulek Emang sambal mata di ulek? Bukan Ini buat bandengnya Yang buat di ulek Ini yang ulek Bandengnya loh Malinasi bandeng Ya mas Rehan lanjut aja Ibu yang ini aja Siap bu Ibu yang ini Gak bener ya bener Cepetan Ibu yang ini mas Rehan Mas Rehan itu Ulek Tuh Bisa gak nguluknya? Gimana nih pak? ini diiris biar cepet ya, biar apa, biar cepet mau lewat sosis aja, biar gue kamu duduk aja di.. ha 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 ha, ini bandernya kenapa melotot? kenapa melotot? dia abis dicuci loh lagi di, apa, lagi dimarinasi, kita sekarang mau marinasi sebentar lagi oke deh oke deh ini mau diulat bareng? iya semangat ayo udah 4 menit ya iya aku mau ini dulu, apa, keluarin tulangnya aduh udah 4 menit, jangan sampai maka set tulangnya banyak banget itu tulangnya tuh gila banyak, udah banyak, ada tulang alus banget, ada tulang sedang dan ada tulang kasar dan yang mana itu menyebar di seluruh badan si bandeng itu aah aah aww 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 aww, manja sekali begitu aja tajem, tajem loh tulangnya loh ya lebih tajem mana sama omonganku omongan kamu mengesuk ke hati udah cepet jangan rencana 5 menit aduh, ini gimana ya tulangnya ya, susah sekali 5 menit ya, cepet beresin mas Rian, kamu tulangnya nih, aduh oke bu maksudnya cabut bu ini ya jalan tersusah menurut aku nih kali ini bapak mintanya nggak mau pakai tulang sama sekali sedangkan ini bandeng tulangnya banyak banget bayangin gimana caranya buat cabut semua tulang di dalam ikan bandeng harus saya ampe geleng-geleng kepala ini gimana caranya supaya bener-bener tanpa tulang sedikitpun kumen, apa yang jago kumen giliran mana pernah dia masak ke dapur katanya dia jago masak bilang sama karyawan resto, sama orang resto resep rumah kuliner dia yang bikin padahal nih saya nih sebulan bikin bumbunya yang bikin, terus bikin sakit kepala ya karena apa proses memasaknya itu yang di outdoor terus siang juga kan udah siang keringet ngucur nggak jelas dan bikin pusing kepala mau pingsan jadinya tuh bisa nggak dia ngulek kayak gini tuh tanpa kena baju mana bisa lho ngulek kayak gitu ya bu ya jangan kan ngulek, lu coba ya eh nggak, lu coba suruh dia ngupas bawang belum tentu bisa bapak itu ya bu ya mas, udah belum mas, cepetan mas sama banget mas ah mas Rehan dari tadi nih iya nih udah udah selesai loh bumbunya loh tadi ada hawa-hawa yang ngomongin gua disini coba ini tuh pak siapa yang orang mencari masak? iya, kita fokus supaya masak buat bapak nih fokus masak, fokus iya pak liatin, yang benar uh nggak tuh, tadi kamu kan datang belum halus, pas kamu datang udah halus mau diapain itu ikannya? mau di marinasi kan ikan mari, makan pake nasi nggak, nggak wajibnya dibumbuin cepetan, cepetan eh, kan ini kan kita mau menjadikan ikan nggak mungkin dong piring fleetingnya dia begini iya betul nanti ikannya dia ngopin dia harus yang jangan ngobrol 8 menit, udah cepetan iya iya iya, bentar lah ini apa, sambil matah? iya mau saya siapin sambil matah ya tadi bu kan kita mau goreng ikannya dulu eh, tapi mana sih harus jadiamin dulu ya iya bu ya harusnya itunya bumbunya di ini dulu dong iya baru dulu, gue baru di akhir gue gapapa, ini kan cara ini bu oh iya oh iya iya kenapa nggak dikasih tepung? kan kamu bilang bandeng sama matah kalo bandeng lakit tepung kan bandeng crispy dong kan nggak ada crispy-nya awas aja nggak mirip awas aja kan tenang aja 9 menit eh mas Rian ambil itu dulu biring saji dulu yang datang yang bagus tangan bikin kuning, baju bikin kuning udah saya cuci dulu nanti jadi kuning deh ah waduh menipediku gagal udah apanya nggak ada tulang ini masih ada tulang lihat tuh waduh bisa nggak diambil? bisa pelan-pelan pelan-pelan diambil dulu ya kita sambil mas Rian ambilnya di sini nih ibu mau bikin sambal mata tulangnya di itu dulu nanti Bapak bisa ngamuk loh kalo masih ada tulangnya begini aduh kuning semua ya ampun lihat jari-jari aku tuh kuning semua apanya paling males tuh kalo ada bumbu-bumbu kunyit ya karena apa? masaknya tuh cuma setengah jam sejam tapi ini ngilanginnya nih bisa sebulan nggak bisa menipedi dulu jadi kayak jelek aja gitu demi membahagiakan Bapak ya ibu ya? ini mah bukan membahagiakan memuaskan egonya dia mana ada dia bahagia orang yang nggak suka bandong kenapa ibu? ikannya udah cuci belum? ikan udah ibu? bener betul ibu yang boong awas ya boongnya mas Rian ini ini kan dulu bakar dulu terasinya dipiring maka kecil aja gitu gitu masa ngebakar pake sendok gini ya? iya emang kayak gitu wah yang megangnya maksudnya? baru ya baru pertamanya berarti berarti nggak jago jago juga ibu belajar sama ibu makanya siap 15 menit 15 menit ya Bapak mana? perasaan baru 5 menit deh enak aja udah dari tadi 15 menit kok kamu ngitung loh bener nggak? udah sampai mana nih? udah sampai mana? udah 15 menit loh ini lagi bikin sambal matahnya sambal matah itu bikinnya nggak tau kayak gini bikinnya kan belum jadi ya tenang aja katanya ala ibu re utami itu Pak ini lah Pak ini buat minyak goreng ikan terus kok belum digoreng? belum panas Pak panasin dong gimana caranya Pak? maki-maki kurang ajar kau ya? pasti panas siap coba 4 menit lagi? tenang solo awas aja kalau telan siap nggak siap beres nggak beres semua harus berhenti maka masak siap siap makanya kamu nya jadi kini siap berarti Bapak kamu ngusir aku? nggak maksudnya biar cepat kagok loh bisa ya? bisa Pak Mas Rehan tambahin lagi minyaknya Mas ayo tambahin lagi minyaknya tambahin lagi Mas kalam kaldu jamur kaldu ayam nanti aja berarti ibu ya? iya nanti itu dulu masukin dulu biar nanti biar lemes dulu enggak-enggak dimasukin ini kan ala reutami jangan dirubah-rubah oke siap ala reutami masukkan nah jangan dirubah-rubah ini ala reutami nah itu dia itu tadi termasuk menarik menurut saya Pak karena metode sambal mata yang selama ini saya pahami dan memang saya sering buat beda dari metode ibu jadi begini di dalam teplon tapi kalau di oseng ini bukanlah hilang bu ciri khas sambal mata nggak ada ini kan nggak oseng nggak ada api nggak? oh apinya dimatikan ya Bu oke pinter nggak? bener-bener Bu pinter kan? mana ada kalau apinya dinyalain baru kan? oseng judulnya Bu bisa kita pakai metode di tadi kata Mas Rehan apa? kaldu jamur kenapa? kaldu jamur kaldu ayam masuknya kapan dulu? ini baru masuk sabar tuh wah bener-bener betode baru nih Bu masukin kaldu jamur jangan begini tok dia harus dari jauh oke kenapa? supaya merata jadi dari atas nyebar jadi Bu nyebar ini mah bukan kaldu ayam masa ini ayam ini mah bentuknya juga lada ini lada bunyi Bu mana kaldu ayam? udah lupa sayang ibu aduh itu kan mangkok sajihnya juga nggak ada 4 menit ini udah 3 menit Jair, jair, ambil mangkuk, 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 mangkuk itu yang putih, yang hitam, hitam, hitam Udah fokus ke goreng, goreng, cepetan, cepetan Keburu nggak tuh 4 menit, cepetan Awas nggak matang loh, cepet-cepet nggak matang nanti ibu yang kenal loh Tuh, jangan bu Kalau sendiri, mulut bapak Bi, itu berapa, dua-dua? Dua-dua, satu-satu nih ibu Itu yang kepala apa yang badan? Kepala sama badan ibu, sepasang Kepala sama sepasang, oh ya udah, cukup lah Cukup tuh iya Garnisnya mana, ayo mas bikin garnis dulu, aduh Kan belum bikin garnis, cepetan, cepetan Kelamaan, iya mas rehan, mak Garnis ala-ala nih ibu Nanti dia datang lagi ah Bukannya apa loh, berisik denger dia ngomong Mengganggu telinga, rusak kuping pendengaran saya Iya, ibu kok bisa tahan gitu, iya Mendengar suara itu Ibu, anggap ibu, kalau ibu, cara tips-tipsnya tahan Anggap tembok lagi ngomong Berarti saya bisa begitu juga, iya? Iya, gitu aja tipsnya Kalau ibu marah-marah maksudnya Kalau ibu dengerin Oh dengerin Karena ibu yang keluar ilmu semua ibu Kalau omongan ibu yang keluar ilmu semua Iya ibu Jadi harus didenger Udah belum garnisnya mas Lagi proses nih ibu Proses-proses sama banget Iya ibu Itu bau apa ya? Ya Allah astagfirullahaladzim Aduh ibu Ikannya gosong Rehan Ya Allah Itu si Rehan bener-bener galau Apa mikirin apa Itu makin mikirin istrinya Mungkin mikirin apa Mungkin anaknya Matiin dulu mas Aduh gosong 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 Angkat angkat Aduh mas Rehan Ini udah 4 menit lagi gosong Gosong Aduh kacau kacau Waduh gosong lagi ibu Mas Yang bener dong mas Kalau masak mas Fokus dong Bener-bener fix Rehan bener-bener gagal Karena aku Kan dia yang lagi tugasin Aku tugasin buat ini kan Buat masak Aku lagi bikin sambal mata Kenapa dia nggak fokus Malah dia ngutek-ngutek-ngutek Garnis Padahal kan garnis kan simple aja Harusnya ini adalah menu utamanya adalah Ikan bandeng Ini mah nggak bisa dimakan Gosong banget Gosong banget Gosong banget Cepet-cepet Cepet Belum orangnya datang Ketidak fokusan saya kali ya Saya lagi asyik Motong Motong buat garnis Sedangkan ikan sudah lagi digoreng Malah Gosong Aduh kacau kacau Mas makanya Kalau misalnya lagi bikin garnis Apa segala macam Nggak ada alasan ya Kalau masak itu harus fokus Kita mau masak bandeng kek Kita mau masak tempe kek Itu harus fokus Kan kalau gosong kayak gini Di resto nggak bisa kepake Dia harus bikin lagi Akhirnya siapa yang rugi Ibu kan? Betul Bu Rugi bahan Rugi waktu Belum lagi di complain sama customer Rugi semuanya kali-kali-kali Ini mah enak Kalau gosong tinggal ambil lagi di kulkas Tapi yang beri bahan siapa? Ibu kan? Iya Bu Hmm mana bisa begitu Kita kan cari untung Iya Bu Mohon maaf ya Bu Maaf fokus dong Siap Bu Dan galau-galau Iya nih Bu Bentar lagi matang ikan Ya Allah Belum jadi-jadi juga Belum nih Bu Aduh Satu menit lagi Waduh Satu menit lagi Siap Bos Udah jadi Udah jadi Udah tinggal plating Pas waktunya Udah matang kan Mas? Bentar lagi matang ini Udah nih Pak Bukan bentar lagi Udah matang kok itu Masak itu Kalau menurut aku tuh Kalau bandeng tuh Jangan dikasih 20 menit Jadi di perjalanan waktunya itu Kita itu terlambat Ya kan Itu bikin aku shock Karena aku gak nyangka Kok bisa aku keluar dari 20 menit Apaan lu matang ini? Duh Mana Pak Matang ini Pak Apaan ini? Ini kan gosong ini Duh Hitam begini Apaan ini? Engga Pak yang tadi Yang gosong Kita udah masak lagi Tadi saya gak fokus Yang gosong tadi Pak Gua sirap mau? Siap Pak Cepetan Udah jadi Ayo Mas kita angkat dulu Kesini dulu nih Nih Angkat itu dulu ya Iya Bu Udah Udah 30 detik Udah masak 30 detik Siap Udah matang Mas? Belum Bentar lagi sih Bu Cepat Udah kali ya 10 detik Udah Wuuuuh Kelar 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 8 7 Udah 6 6 5 Udah 4 3 2 Wede Udah jadi 1 Tuh Mereka Lihat tuh Gimana nih? Udah jadi Belum digasih sebelum apa-apa Tinggal di taruh disini 2 detik Berarti lewat dong dari 20 menit? Karena tadi kamu masuk Kan 2 menit Gak ada alasan Ini berarti gagal? Enggak Gagal beneran Kamu belum cobain Cobain dulu Jangan ngomong gagal dulu sebelum cobain Intinya udah lebih dari 20 menit Enggak Enggak kan ini udah matang Gak bisa Kalau restoran itu udah lebih dari waktunya Maka berarti gagal Yaudah tapi cobain dulu ya Beresin sekarang Bikin yang bagus Ya Pokoknya Udah 20 menit Gagal Lu gagal Enggak gak gagal Harus Baik Udah waktunya telat Terus juga Si bandangnya juga gosong Tidak akan ada penilaian Nooo Gagal gagal Coba bikin sendiri Iya bu ya Oh Belanjak pasar sendiri sonol Tau harga-harga naik semua Pasti gurih nih ya bu ya Gila Ini sih gak akan kepedesan Karena cabai hijaunya banyak Aku masih berperik kemanusiaan Walaupun Kadang-kadang Ada rasa ingin belas dendam Belas dendam Udah cukup buat Untuk belas dendam ini cabainya Hmm Awas kepedesan lagi nanti Enggak ya bu Oh iya iya Cereng Ini dia ikan bandeng Cabut tulang sambal matala Reutami Menggiurkan Luar biasa Gak ada yang ngalahin Istimewa Wuuu Nama Eh Lama sekali ya Bila ingin melihat ikan di atas piring, ini namanya ikan bandeng, bumbu mata, makasih ya udah bikin jari-jari aku kuning, ada tujuh yang kuning, tapi yang pasti ini ikan bandeng sampel mata ya? Sambel mata, dari segi garnis sih agak kacau ya? Kalau dia itu orang yang pantang memuji, jadi masakan aku, seenak apapun, sebagus apapun, seperfek apapun, dia itu gak pernah rela memuji istrinya Untuk dari segi sambel matanya, wangi kan? Kayaknya wangi Aromanya top ya, tapi platingnya oke Ya platingnya jelas kalah nih karena ada ini Dan lama, udah telat, celek Nah itu dia Nampilannya Waduh, itu benar-benar menyakitkan sih pak kata-katanya pak Karena kita baru pertama kali Jadi secara psikologi kalau di restoran nih ya, kita menghidangkan lama, tapi kalau ininya jelek, garnisnya jelek, membuat orang itu tambah kesel Kesel Kesan pertama aja tidak memuaskan Saya rasa hari ini saya benar-benar mengecewakan bapak sih Buset, dia benar-benar marah, aku sedih banget, dia lempar, terus sendok garpu Lihat, lihat, mas Rehan Iya bener-bener, tulang itu pak Kenapa masih ada tulang? Tulang halusnya pak Tadi ibu bilang, ini bukan halus, ini kasar mas Kasar Ibu bilang jangan sampai ada, kalau nggak kita mati Malu dan kecewa lah Sebenarnya dia harus lebih objektif lagi, dalam menilai bumbunya tuh udah enak, ikannya udah enak, kalau tulang ya itu ya nggak apa-apa Tapi kok tulang dibesarkan, terus dia langsung pergi gitu aja Ini nyak, gagal, nggak jelas, buang aja Agak agak bu Udah kuning, udah bau-bau ikan segala macem, terus dia pergi aja gitu ninggalin, katanya banyak tulangnya, nah itu kan Ya udah pasti namanya juga bandeng, karena banyak tulang lah Kalau nggak banyak tulang ya kasih ikan, ikan apa kek, ikan tenggiri tuh yang nggak ada tulang Kalau mau makan ya udah, kalau mau makan Buatnya makan mas, nggak beli-beli bandeng mahal Akhirnya, tau nggak apa, aku makan aja tuh bandeng Aku makan bandeng, daripada nggak ada yang makan, bu bazir, eh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.